Orang masing-masing mendapatkan keutamaannya, karena memang mereka benar-benar kayak gak ada lagi deh yang diharapkan selain pertolongan Allah. Dan kalau memang kita benar-benar menghambat, tulus ya, benar-benar kayak gak ada lagi deh pokoknya ya Allah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di Pipit Anggeria. Kali ini aku mau share beberapa keajaiban yang aku dapatkan, yang pernah aku dapatkan waktu aku melakukan sholat tahajud. Nah, sebenarnya banyak ya, tapi yang aku mau cerita itu beberapa aja yang benar-benar aku merasa itu merubah hidup aku. Nah, gimana cerita selengkapnya? Simak terus video aku ya. Oke teman-teman, mungkin aku mau share dulu ya kaitan rentetan peristiwa yang aku alamin gitu. Dan sekarang aku udah nikmatin hasilnya ya. Itu yang pertama itu adalah waktu aku kuliah. Jadi waktu itu kan aku lulus kuliah S1, terus lanjut ke S2. Nah, singkat cerita, di akhir masa gitu ya, masa-masa sudah selesai mau tesis, Itu aku sempat merasa, aku ngapain ya sekolah S2 gitu, untuk apa ya ijazah aku gitu. Karena aku udah kerja, cuma kerjaan yang aku geluti saat itu, itu tidak perlu atau tidak membutuhkan juga ijazah S2 kayak gitu. Nah, terus karena aku bingung ngapain ya aku habis kuliah S2, karena emang gak ada tujuan ngapain sekolah lanjut lagi gitu awalnya. Karena bingung habis S1 mau ngapain, jadi yaudah pas ada penawaran untuk S2, aku masuk S2. Nah, di saat kebingungan itu, aku sudah pada tesis gitu ya, pas aku tesis itu, posisinya banyak, ada masalah sebenarnya, ada masalah gitu. Masalah lebih ke orang, di pekerjaan aku di kantor. Ada masalah di kantor, terus aku juga gak tau ngapain mau lulus S2, sehingga aku tidak mengurus ujian tesis. Jadi ada teman aku di kantor itu yang udah barengan sama aku ya, S2-nya gitu. Dan dia ujian duluan, terus ya nanyain aku juga kapan ujian, kapan ujian, padahal aku bingung juga kalau habis ujian ngapain kan kayak gitu. Habis itu, aku habis gak tau ngapain itu, hopeless banget, itu bulan Januari, aku ingat banget, sekitar 4 tahun yang lalu lah. Nah, 4 atau 5 tahun yang lalu gitu. Nah, habis itu, pembimbing aku, pembimbing aku tesis, itu nelfon, kamu kemana, kok gak bimbingan, kayak gitu. Eh, cepet dateng gitu, itu bulan Februari. Nah, karena kan Januari itu sebenarnya sudah deadline aku harus maju, tapi ada perpanjangan waktu sampai dengan Februari waktu itu. Pas karena aku diteleponin oleh dosen pembimbing aku gitu kan, ya aku datenglah ke beliau, aku konsul, disuruh konsul membawa tesis aku. Nah, setelah aku datengin dosen aku itu, terus beliau langsung, kamu tiga hari lagi ujian, kayak gitu. Tematis kan, bingung kan, gak siap gitu. Tapi mau gak mau harus maju, karena tiga hari itu sudah deadline, kalau gak aku gak akan lulus dan mengulang lagi, kayak gitu. Nah, habis itu, di tengah kebingungan itu, aku merevisi, aku dengan terpaksa merevisi dan aku masih dengan kebingungan, aku mau ngapain habis ini gitu ya. Nah, aku rasa sia-sia banget aku kuliah itu. Terus, aku ingat, aku scroll-scroll waktu itu, YouTube juga ya, aku ada di beranda aku itu muncul ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat tentang sholat tahajud. YouTube yang aku dapetin waktu itu ya, ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat timbul, aduh, bener juga ya gitu. Hingga aku melaksanakan sholat tahajud sejak itu. Dan, tiga hari itu aku mulai tuh sholat tahajud, intinya minta petunjuk, aku harus ngapain habis S2, kayak gitu. Nah, habis itu, aku ujian, aku ujian itu seorang diri ya, mulai jam setengah tujuh pagi, pulangnya jam setengah tujuh maghrib, waktu itu. Habis, Alhamdulillah, ujian lancar. Ujian tesis waktu disidang tesis lancar, tapi gak langsung keluar nilainya, gak tau nilainya apa, kayak gitu. Nah, itu adalah bulan Februari, itu rasanya kalau gak salah bulan Februari akhir, yang memang sudah deadline banget hari itu terakhir. Jadi, banyak banget antrian waktu itu untuk sidang, karena memang itu deadline-nya. Nah, cerita aku sudah selesai, urusan sekolahku, kuliahku, kemudian di kantor. Nah, kebetulan ada juga problem teman-teman di kantor itu, tentang relasi atau apa ya, persilker teman-teman di kantor waktu itu. Nah, aku punya bos, kebetulan, bos aku itu ya kayak ngodong-goda gitu lah. Kemudian dia sudah beristri. Dan ada masa aku di fitnah, teman-teman. Di fitnah macam-macam lah gitu. Dan itu semakin membuat aku kayak don. Dan itu masih aku riado, tahajud masih terus aku jalanin. Sejak mulai aku mau sidang, sampai dengan hari itu tuh ada fitnah itu, aku masih terus melakukan sholat tahajud setiap malamnya. Masih, termasuk juga minta petunjuk tentang hal itu. Beberapa waktu, bulan April, aku ditelepon oleh dosen pembimbing aku, tesis dosen pembimbing 2. Nah, beliau bilang, Pit, ijazahmu gimana? Udah keluar belum? Lalu saya bilang, Lo kan baru aja sidang gitu. Saya nggak tahu, Bu. Udah saya cek dulu deh, nanti kalau udah keluar, kamu buat lamaran ya gitu. Hah, lamaran apa, Bu? Kamu nanti, ya, lamaran di sini. Ngajar. Ah, iya, Kak Bu, gitu. Yaudahlah, singkat cerita, ijazahnya sudah ada, cuma kan belum bisa diambil ya, karena kan memang belum lulus gitu. Singkat cerita, beliau suruh aku buat lamaran. Sebenarnya aku nggak ada berminat sama sekali, nggak ada pikiran juga gitu, bahwa aku akan ngajar gitu. Tapi yaudah deh, nggak enak juga sama dosen aku itu, akhirnya aku buat lamaran. Buat lamaran, masukkanlah ke kampus. Selang berapa lama, aku ditelepon, teman-teman. Selang berapa waktu, maksudnya. Ditelepon oleh dosen pembimbing aku waktu skripsi. Beliau nelpon gitu. Kenapa ya Bapak ini nelpon, saya bilang. Ternyata, beliau bilang, kamu besok ke kampus ya, kita tes. Tes apa, Pak? Ya tes lamaran kamu yang dimasukkan. Oh, iya, Kak Pak. Wah, saya bilang terima kasih gitu kan. Terus, aku bilang, masa aku jadi, apa, saya ngajar beneran gitu. Yaudahlah, prosesnya aku besoknya, aku datangin ke kampus, teman-teman. Aku, apa, tes ya, tes ngajar waktu itu, tes dosen. Pulangnya, pulangnya itu, dari kampus ke rumah aku itu satu jam. Tapi kalau dari kampus ke kantor aku itu satu jam lebih 15 menit. Jauh banget. Itu aku naik sebarang motor waktu itu. Di jalan, pas pulang, itu aku kepikiran untuk tidak, untuk tidak balik ke rumah, tapi ke kantor. Padahal, waktu aku sudah izin, tidak ke kantor dulu. Tapi, getah kenapa, pikiran aku, aku harus ke kantor hari itu gitu. Padahal capek banget, luar biasa. Bayangkan, satu jam, hampir satu jam 30 menit naik sebarang motor ya, dari kampus itu ke kantor aku. Nah, sampai di kantor aku, ternyata teman-teman aku itu sudah ngobrol tuh di bawah. Kan dua lantai kantor aku dulu. Jadi, mereka pada ngobrol di bawah gitu, ada satu teman aku yang bilang, Pete, untung kamu datang. Kamu baru aja digosipin loh, diomongin loh. Apa mbak, kamu digosipin, kamu pergi sama Bapak A gitu ya. Waktu itu, waktu aku tes, Bapak A itu berangkat keluar daerah. Dan kebetulan aku tes, jadi sama-sama tidak ada di kantor waktu itu. Dan aku digosipin lah ternyata, bahwa aku berangkat sama beliau gitu ya Allah. Dan aku disitu, bersyukur banget, ternyata Allah menyuruh aku ke kantor, itu untuk menyelamatkan aku dari fitnah, teman-teman. Bayangkan kalau hari itu aku nggak ke kantor, persepsi mereka sudah pasti merasa benar aja gitu. Padahal aku tes di kampus. Rasa, ya Allah, terima kasih sudah menyelamatkan aku dari fitnah yang keji bagi aku itu. Keji banget kayak gitu. Dan pada saat itu aku juga tidak mendoakan jelek sama teman aku yang mau fitnah, cuman aku bilang gini, Ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Tapi saya yakin hidup saya lebih baik daripada hidupnya dia, kayak gitu. Waktu itu. Dan sekarang kayaknya iya sih. Gitu loh. Nah, kemudian keajaiban yang kedua, itu waktu aku selesai tes dosen, dan aku diterima di situ. Waktunya sebelum pas pada saat aku kejadian di fitnah itu, aku belum tahu hasilnya. Dan, ahlam dilihnya lagi, nilai tesis aku tuh A. Padahal aku nggak belajarnya minim banget. Karena apa? Aku udah hopeless banget. Ngapain aku ya? Kuliah gitu. Ternyata Allah beri kejutan di situ. Luar biasa. Jadi membuat aku apa ya? Kan seorang dosen gitu ya, mengajar gitu ya. Itu kan beda dengan guru ya. Kalau dosen tuh kayaknya orang lebih hormat gitu ya. Padahal sama sekali nggak mencari itu gitu. Nah, di situ aku merasa apa yang ceramah Ustadz Hadi Hidayat itu benar-benar kejadian di aku, teman-teman. Nah, sejak saat itu aku merasa apa ya, kayak otomatis kan karena aku punya pekerjaan lain selain pekerjaan aku di kantor, teman-teman kan berimbas kepada penghasilan. Kemudian orang juga lebih kayak gimana gitu ya sama aku gitu. Meskipun itu bukan sesuatu yang aku cari selama ini. Kayak gitu. Dan aku nggak mau juga terlalu diperlakukan yang apa ya, kayak model terlalu dihormati, terlalu apa gitu ya. Padahal ya kita biasa aja. Bersama secara secara apa ya, kalau penghasilan pun seorang apa, dosen juga nggak terlalu wawah amat juga kayak gitu. Cuma mungkin persepsi masyarakat di society kita kayak gitu kan. Dan itu merupakan salah satu keajaiban bagi aku dari yang aku alamin. Karena aku nggak pernah sama sekali bermimpi untuk bisa ngajar ya. Karena aku basicnya juga bukan ngajar gitu. Aku basicnya akuntansi yang dimana hari-hari aku tuh ngerjain laporan keuangan. Dan mungkin dari situ karena aku praktisi ya, dosen aku ngeliat mungkin ya cocok gitu untuk ngajar materi dari akuntansi. Nah, yang di ceramahnya Ustadz Hadidait itu kan membahas tentang apa, keutamaan sholat tahajud itu ada di Quran Surah Al-Isra ayat 79 sampai dengan 82. Nah, kan di setelah sholat tahajud ini bacaan artinya ya, dan pada sebagian malam hari bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang dapat menolong aku. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Aku ngerasain banget sesuatu yang batil itu pasti lenyap termasuk fitnah tadi. Fitnah tadi gak berlaku. Allah menunjukkan bahwa kamu harus ke kantor hari itu. Kalau enggak kamu di fitnah. Dan ternyata memang ada di Quran surat al-Isra bagi orang yang mendawamkan atau melakukan sholat tahajud salah satu keutamaannya. Nah, disini yang pertama Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Ini segi kalau kita karirnya baik kan otomatis sosietinya kita bagus ya. Kayaknya kayak gitu. Padahal juga bagi aku pribadi aku gak peduli sih orang ngomong apa. Sosieti aku nilai apa. Aku sebenarnya sama sekali gak peduli itu. Dan aku juga tidak terlalu suka orang itu yang terlalu kayak gimana juga sama aku. Kayak gitu. Tapi itulah yang Allah kasih. nah kemudian janji kedua Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga lebih mudah. Nah, salah satunya waktu aku tesis. Aku gak belajar. Aku gak ada persiapan. Cuma tiga hari langsung disuruh ujian. Ternyata aku lulus dan nilainya A. Alhamdulillah sekali. Nah, janji ketiga Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya dapat solusi terbaik mengatasi persoalannya. Banyak banget dari mulai ujian tesis sampai dengan masalah yang fitnah tadi. Kemudian Allah lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya dan ada orang-orang yang akan mencelkai atau menjahilinya. Nah, semua dari keempat keutamaan sholat tahajud yang ada di ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat itu benar-benar memang real ya. Memang fakta dan realita bagi kita yang memang rutin melakukan amalan sholat tahajud. Jadi kalau ada apa-apa kita petunjuknya melalui sholat. Intinya teman-teman bagi yang mungkin saat ini teman-teman itu lagi dalam kondisi yang apa ya kayak kita don gitu ya semua itu kalau bagi aku pasti berakhir gitu pasti berlalu dan dalam proses kita melalui menjalani itu kan akan berlalu tapi kita jalanin gitu ya ya salah satunya kita melakukan riadoh jadi bisa kalau aku sholat aku suka lebih sholat ya kan ada juga orang yang bersolawat kayak gitu dan semua orang masing-masing mendapatkan keutamaannya karena memang mereka benar-benar apa ya kayak gak ada lagi dah yang diharapkan selain pertolongan Allah dan kalau memang kita benar-benar menghamba tulus ya benar-benar apa ya kayak gak ada lagi deh pokoknya ya Allah aja intinya ya Allah gak ada lagi yang bisa menolong aku aku mau kau aja jadi harapan kita gak ke lain benar-benar kemudian teman-teman saat ini kondisinya lagi down lagi di bawah dalam maklapapun tetap semangat yakin semua itu pasti berakhir semua itu pasti berlalu dan proses hari ini harus kita jalani adalah minta petunjuk kepada Allah jadi lakukan riadoh-riadoh daripada kita apa ya galau khawatir makin gak enak baik kita lakukan apa ya amalan lah ya yang bisa membuat batin kita itu jauh lebih tenang sehingga kita mudah mendapatkan petunjuk yang tidak mudah bagi orang-orang yang apa ya yang tidak terbiasa dan utamanya banget adalah kita minta tolong sama Allah supaya kita selalu bisa khusyuk dalam menghadap kepadanya karena kehusuan hati ini sangat mempengaruhi jiwa mungkin ada video-video aku yang sebelumnya bahwa rezeki langit dan bumi itu adanya di jiwa yang tenang karena ya itu tadi jiwa yang tenang itu akan apa ya kita itu enteng banget kok menjalaninya dengan kalau hatinya tenang dan tentunya insyaallah Allah pasti juga akan menolong kita oke teman-teman itu aja dulu sharing dari video aku kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye